Bersambung... Bertempat di Gor Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Pada hari Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022, dilaksanakan evaluasi percepatan penyaluran program Sembako atau BPNT tahun 2022. Yang penyalurannya pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Pelaksanaan acara evaluasi tersebut dilaksanakan dari mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Evaluasi percepatan penyaluran program Sembako atau BPNT tersebut dihadiri oleh 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Manonjaya, Kecamatan Cineam, Kecamatan Karangjaya, dan Kecamatan Gunung Tanjung. Turut hadir pula Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tasik Malaya, Dr. Haja Eli Hendalia, para camat, sekmat, kepala desa, operator desa, dan tamu undangan lainnya. Jadi biar ke depannya dalam pemberian bantuan Sembako, kita kan belum tahu di periode April itu apakah akan tunai atau dalam bentuk bantuan Sembako seperti yang sebelumnya di 2021, kita masih menunggu. Harapannya adalah, baik dalam bentuk kunai ataupun dalam bentuk kunai dengan baik, masyarakat bisa menerima periode sesuai dengan tata aturan yang ada. Memang regulasinya belum turun ya Bu ya? Untuk yang baru? Belum, kami terus berkoordinasi, ternyata di sana masih dalam rapat-rapat yang tempatnya ingin menyempurnakan mungkin ya. Biar masyarakat lebih kuat, lebih paham, dan semua makanya yang kami undang itu selain kepala desa juga camat, kemudian klasikmat, kepala desa, juga unsur operator desa, supaya semuanya bisa memiliki pemangaman yang sama ya. Analisa Global TV Kabupaten Tasik Malaya, Heni dan Aryani mengabarkan. Terima kasih telah menonton!